Udah direkam nih? Udah, dari tadi. Kita ngomong instajam-instajam itu udah masuk. Halo, selamat malam. Ini ceritanya. Kita lagi njaran percobaan, subhanallah, ada petir. Jam 2.57 AM. Ini lagi trial. Sebenernya, ini trial buat besok. Saya mau live streaming sama DC-DC di acara DC-DC For You. Nah, ini lagi percobaan nih sama Balom barengan nih. Ya, Lom ya? Dari kapan kita mulai ngutang-ngatik ini, Lom? Dari 2 hari lalu. Dari 2 hari lalu ya? Berujung Agung install ulang komputer. Iya, bener. Ini cerita seru nih. Sebenernya, kita udah mulai Zoom tuh dari pas mulai Corona kan ya? Sebelum Corona malah. Kita mulai Zoom itu dari SNOTR tahun lalu, Lom. Iya, bener-bener. Tahun 2019. Oh iya, bener-bener. Itu gue lagi keluar kota ya itu, Gung Soleh, pas briefing tuh. Iya, kita briefing di Zoom. Ngebagi... Tugas masing-masing. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa gitu. Itu tahun lalu ya. Yoi. Kayaknya Zoom tuh emang kayak edisi deket-deket lebaran, Gung. Iya, bener. Dia laku pas mau lebaran, bener. Berarti ini politiknya Zoom. Dia sengaja bikin... Wah, jangan-jangan, bener. Kayaknya bener tuh. Inspirasinya kita tuduh Zoom sekarang. Karena biar dia laku. Dan ternyata semua teori konspirasi yang beredar tuh salah gitu. Ternyata semua itu berawal dari Zoom gitu. Jadi memang pentingannya siapa pengen bikin semua orang lari kesini dulu. Terus mau lebaran lagi kan. Sengaja. Oke, jadi ini dua hari lalu udah nginstal-nginstal segala macem. Sebelum mulai nginstal-nginstal tuh, Balom juga sempet nemuin formula ya, Lumia. Pakai virtual mixer. Jadi sebelumnya kita udah nyoba-nyoba nih. Dan kita tuh ternyata kayaknya butuh mixer eksternal gitu. Tapi tahunya sama Balom diulik biasanya. Sebagai kutub buku, mah. Itu sesebelah lu lebih banyak buku. Gue mah cuma di belakang itu. Sedikit lagi bagiannya. Kalau lu kan banyak tuh. Kosong dah itu mah. Kosong bukunya. Beli edisi sampul doang gak? Iya. Sampul doang, penalamnya busa. Akhirnya Balom nemu virtual mixer. Ya Lumia. Coba install di komputer saya. Akhirnya gak bisa masuk. Karena Windowsnya ketuaan. Akhirnya uninstall. Di upgrade sekalian. Di update. Jadi itu gue ngabisin dari jam 6 sampai jam setengah 2. Video call sama Agung tuh. Untuk nyari tahu kenapa virtual mixer-nya gak nyala di tempatnya Agung. Sampai akhirnya udah besok gue ke rumah lu aja. Gue install ulang komputer lu. Pindahin-pindahin aja data yang dicek. Akhirnya ya itulah. Install ulang. Sampai akhirnya hari ini setelah 3 hari kemarin ya. Ini finalnya nih. Settingan paling yaudahlah sementara segini dulu gitu. Dari beberapa kali kita set up, kita bongkar. Dan ini kelihatannya rapih aja di sini ya. Di tampilan kamera gue padahal. Kalau misalnya kita lihat ke bawah ini udah kayak studio baru masang apa studio. Ini apa sound system baru pulang. Lagi bubar ya. Lagi bubaran sound system ya. Lari retalin barang. Tumpuk-tumpukin dulu barangnya. Kabelnya gitu. Itu kan, itu Gung. Belakang layar. Belakang layar. Nggak akan kelihatan. Padahal ini perantakan banget di bawah gue. Tapi kalau ini sukses, di AGC bakal sering live. Gue jamin. Iya bener. Kita bisa live ya. Ini bisa konek ke Instagram kan. Oh iya. Di YouTube atau gue? Oh iya, iya. Betul di YouTube. Oh iya, iya. Live di YouTube. Menarik kalau kita mau bahas. Jadi kita dengan beberapa alat ya, Lum ya. Di Balom juga hasil settingan Balom. Ini juga hasil settingan Balom. Gue kira lo menjawab hasil settingan lo gitu tadi. Tapi cukup lah ini. Cukup banget. Cukup banget. Cukup banget. Coba dibunyikan suara gitar lo yang high tech itu, Gung. Suara gitar gue yang high tech. Oh iya dong. Tapi cukup loh ini. Jadi gue dari... Dan gue... Gue seolah-olah gue yang ini gitu. Anggap aja lo. Jadi ini dari efek gitar. Dari gitar ke efek gitar. Diproses suara gitarnya di efek gue. Terus biasanya gue masuk ke DAW kan. Tapi karena Balom nemuin voice meter. Akhirnya... Dia langsung straight ke voice meter. Jadi gak perlu dari DAW lagi suara gitarnya. Prinsipnya kayak direct ya? Ya kayak direct. Bener. Jadi kayak direct langsung ke mixer gitu. Cuman ini mixernya virtual. Dari situ ada tiga channel sebenarnya. Yang di setup sama kita ya Lum ya. Yoi. Sama kita. Yakin lo. Jadi ada tiga channel. Dari gitar. Terus ada channel DAW. DAW ini dipakai untuk playback. Jadi playback ini gue udah siapin... Udah siapin... Apa? Udah siapin untuk... Beberapa lagu gitu. Kayak dibikin playlist. Kenapa dibikin playlistnya di DAW? Karena jadi masing-masing lagu itu... Kayak ini lagunya BK3. Terus ada lagu sendiri juga. Ini beda-beda hasil mixingan ya kan. Oh ini buat besok dulu ya? Iya. Oke. Ini juga perlu... Perlu... Apa ya? Balancing levelnya aja sih sebenarnya. Loh kok gue fade in. Jadi balancing level aja di situ. Nah ini kan udah judul-judulnya. Ini lagu Penjara Batin. Ini Anjing Tanah. Ini Angkuh. Ini Revelation Dreams. Dan satu lagi ini Recalling. Ini lagu solo yang dua bawah. Dan tiga atas ini lagunya Burger Kill. Nah jadi sengaja disimpan di DAW. Jadi dari gitar masuk ke DAW. Eh sorry. Dari gitar masuk ke virtual mixer tadi. Dari DAW juga dikirim ke virtual mixer tadi. Terus satu lagi channelnya adalah channel microphone. Channel microphone dibikin sendiri juga. Terus sisanya ada ini ya Lom ya? Ada apa? Bentar gue stop dulu. Ada. Nah. Ini ya Lom. Iya. Ini yang membantu kita ini. Ini apa yang kemarin kita temukan. Ini yang bikin direct. Jadi dari gitar ini udah dibikin. Channel gitar. Ini channel DAW. Ini channel microphone. Nah ini fader untuk semua... Semua input ya? Semua input dari multimedia yang lain ya Lom? Iya. Kayak media player atau WinM atau iTunes. Spotify. YouTube. Semua masuknya ke channel ini ya Lom. Terus Zoomnya channelnya yang ini ya? Nah ini kan virtual. Itu channel output digital. Jadi yang masuk ke Skype. Nantinya ke Zoom. Ke YouTube. Kalau misalnya streaming YouTube gitu ya. Atau ke Instagram gitu ya. Dari situ gitu. Ini lu pertama nemuin ini pusing gak Lom? Secara prinsipnya sih sama ya sebenarnya ya? Secara prinsipnya ya. Cuman kadang kan kita sama manusia suka gak ngerti prinsip. Jadi pusing juga masa awal. Selain gak ngerti prinsip manusia juga suka gak punya prinsip. Waktu itu kan Agung... Karena kalau kayak sound gue nih kan. Kalau Agung kan langsung dari fractalnya masuk ke... Direct ke sound card kasarnya. Atau ke mixer gitu ya. Nah kalau gue tuh gak bisa Agung kayak gitu. Soalnya gue tidak punya... Ada sih efek digital. Cuman... Suaranya enggak. Prinsipnya sih... Apa gara-gara... Gara-gara waktu itu... Kita pengen... Kita kepikiran kayak gini nih ya. Bikin streaming-streaming gini. Cuman... Kalau gue... Kalau gue langsung masuk ke mixer kan... Jadinya gue sound clean doang gitu Gung. Ya ya beneran. Ya sound gitar gue gak ada bunyi distorsinya. Makanya gue perlu... Gimana caranya biar yang keluar dari DAW... Itu yang didengar orang. Waktu itu kan solusinya yaudah. Dari sound card berarti masuk ke mixer. Terus dari mixer berarti baru dikirim kan tuh ke sound card lagi. Terus gue pikir... Asal ribet juga ya. Apalagi kabel kan. Kita banyak banget kabel unprofesional kan Gung. Yang goyang dikit bunyi gitu. Bikin akaratan gue banyak. Akhirnya kepikiran lah. Kayaknya kalau pakai virtual mixer bisa kali ya. Nah cuman yang jadi... Yang bikin gue ribet ya gimana caranya... Biar virtual mixer itu... Bekerjanya sebelum sound card. Jadi logikanya... Gitar, DAW... Dari DAW ke virtual mixer... Virtual mixer baru ke sound card. Prinsipnya mah gitu doang sebenernya Gung. Kayak gampang ya. Padahal pas dicoba sih. Ini ribet juga. Ya. Gue juga coba ngutak-atik sendiri. Jadi anjing mending nanya ke si Balom yang udah jadi. Jadi akhirnya jam 6 sampai jam setengah 2. Ini gimana sih ini. Semoga kedepannya mah kita bisa berempat ya. Empat-empatnya ada. Kayaknya menarik. Menarik. Nanti kita bikin. Harus dibikin. Oh iya. Kita keidan juga ini. Gue mau invite Akew sama Gan-Gan. Tapi pasti mereka lagi tidur. Taunya mereka lagi ngulik. Mereka gak taunya. Gan sama Akew lagi kayak gini. Live di Twitter. Live di Facebook. Taunya mereka udah duluan gitu. Kita gak tau aja gitu. Hasilnya nih. Cukup ya suara gitarnya kan? Oh cukup sekali. Ya untuk hitungan 3 hari. Kita set up dari nol ya. Bener-bener dari nol loh. Sekolah komputer gue dibikin dari nol. Gue tuh pas lo nge-idein format ulang aja gitu gue. Duh jangan Gong. Gue bisa ada data yang hilang gitu kan. Karena kan kita tipe kal yang paling jago nyimpen data ya. Datanya terapi. Rapi banget nyimpen folder ya. Tapi kita menemukan satu kesimpulan Gong ya. Namain yang bener ya. Namain yang bener. Oh iya kemarin gue nemu harta karun gitu ya. Ini pas mau bongkar-bongkar file gitu. Jadi nama foldernya tuh apa kemarin Dom? Oh fractal coba ya. Fractal test gitu. Pokoknya semacam itulah. Jadi yang seolah-olah folder itu tuh. Kita baru nemu hardware-nya. Terus kita cobain itu gitu kan. Makanya test. Atau coba gitu nama foldernya. Hampir dihapus sama gue. Iya. Kalau udah coba pasti dihapus. Iya. Pas dibuka ternyata udah dibikin lagu gitu di dalam foldernya. Coba gue tanya sama lu. Berapa file coba yang udah lu hapus? Iya weh. Banyak weh. Nah itu. Pasti salah satunya tuh ada harta karun juga tuh. Kayaknya ada. Sudah aja kemarin pas dikali lupa pernah bikin itu. Jadi pesannya adalah. Kalau misalnya kita lagi melakukan sesuatu nih. Jangan sampai kita namain foldernya dengan nama yang gak jelas. Coba lah. Atau test lah. Iya kan lu? Iya bener. Harus spesifik. Iya harus dinamain dari awal. Apa kemarin? Analogi lu? Iya soalnya bayi lahir juga nama dulu. Bukan bajunya dulu. Atau sepatunya dulu yang dipikirin gitu. Atau sepatunya dulu yang dipikirin gitu. Jadi kalau bikin apa-apa emang nama dulu. Orang tua sekarang kebanyakan pasti nama dulu yang dipikirin. Borojol nama langsung. Adan sama nama lah. Ada kita yang mikirin baju gitu. Iya. Sepatuin dulu juga. Tapi sisi baiknya kita diam di rumah jadi rajin fingering lah ya. Iya eh. Ngerasa jadi rajin ngulik lagi. Gue juga ngerasanya gitu sih. Dulu tuh kan main gitar itu ya lebih kepentingannya untuk ngajar. Atau untuk bikin lagu. Atau untuk sama band. Atau ada project apa gitu ya. Justru buat kitanya sendiri ada yang hilang. Iya gak Long? Lu ngerasain gitu gak? Jadi kayak misalnya fingeringnya lah. Atau kita ngulik lagunya lah. Padahal gitaris tuh memang harus selalu sih ngulik lagu tuh. Kalau menurut gue. Eh Dan ini petirnya gede. Menurut gue sih. Tapi ya siapapun lah. Musisi gitu ya. Pasti harus selalu berinteraksi dengan instrumennya gitu. Setiap hari gitu. Dan untuk apa? Untuk untuk develop personal skillnya gitu. Iya benar-benar. Minimal di maintenance gitu. Nah waktu sering di luar tuh gue gak ke maintenance sama sekali. Iya pasti waktunya habis buat di luar gue gak? Iya main gitar juga udah. Main gitar yang ngitungan. Main gitar kerja. Main gitar kerja. Main gitar tuh udah jadi kerjaan semua gitu. Nah sekarang tuh ada yang lain gitu. Kayak misalnya gue balik lagi. Kayak dulu waktu masih bujangan gitu. Yang mainnya keluar tuh cuma nongkrong doang gitu. Balik rumah ngulik lagi. Penasaran pengen buru-buru pegang gitar lagi. Gimana sih? Terus gue kemarin sempet ngulik juga beberapa lagu gitu. Jadi kayak main game gitu rasanya buat gue. Bener. Jadi kan ketika kita main game nih di stage 1 gitu ya. Kan ngulik lagu juga biasanya tingkat kesulitannya kayak ada stage-nya gitu. Iya kan? Misalnya stage 1 nih intronya nih. Pasti gak akan langsung. Jarang sih yang langsung stage 1 udah langsung susah. Pasti ringan dulu. Atau dia jarang-jarang juga yang langsung loncat ke stage 10 gitu Gung ya? Iya. Kecuali pake cheat. Nah ini emang gak Lung gitu. Stage 1 dulu intro. Terus ada raja pertama gini. Kalau kata anak Nintendo dulu kan. Atau Ding Dong gitu ya. Ah ding dong halus. Dan pesawat 1942 tuh ya gini Lung. Anjir masih inget gamenya. Itu kan ada raja ke 1, raja ke 2, raja ke 3. Dan tambah lama kan tambah susah tuh. Iya, iya, iya. Nah itu tuh kebetulan gue pas ngulik lagunya Andy James lung. Judulnya Equinox. Oh. Itu tuh kayak gitu rasanya. Anjir bener-bener kayak lagi main game. Penasaran terus tidur. Keingetan adanya. Terus bangun pengen buru-buru megang gitar. Nah itu tuh stage-stage nya tuh sampai. Ya dari stage 1 gitu ya. Kayak solo lagi tuh. Sampai raja terakhirnya. Kerasa banget si lagu Andy James yang Equinox itu tuh pas terakhirnya kayak dikasih raja yang ribet banget ya gini. Dimatiin gitu kayak gini. Kayak gitu. Oh berarti bakal ada playthrough-nya dong Gung. Rencananya ya bakal ada playthrough-nya. Oke ditunggu. Ya iseng-iseng aja sih. Sebenernya gue bikin playthrough- playthrough itu tuh sederhana sih Lung. Bukan yang buat apa-apa gitu. Buat apa coba? Buat apa? Buat kalau lupa tinggal lihat lagi. Oh bagus juga ya deh lu ya. Jadi gak usah mulik-mulik lagi ya. Iya lagu-lagu yang pernah gue ulik gitu. Kan kalau lihat jari sendiri lebih kebayang ya. Iya, iya, iya. Oh pernah ingin gue mainin kayak gini. Sekali ini teknik ini disitu gitu. Disenar itu atau gimana gitu. Ah boleh. Banding kita ngelihat orang lain yang mainin gitu. Ah gue tiru ah. Lumayan konten. Iya ada gitu. Iya kan. Makanya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi intinya mah jadi nemu lagi fun-nya si main gitar. Yang gue rasain sih itu. Jadi sempat ada yang hilang dari fun-nya main gitar. Tengah, setengah. Bukan vokalis tapi bagus nyanyinya. Iya bener. Bener, bener. Emang pede dulu Gung nomor satu mah. Lu masih ngajar Gung online-online Gung. Nah, ini enak nih buat ngajar sekarang. Kepake banget Lung. Oh iya. Format kayak gini sisanya gitu. Jadi kita juga ngajar seenggaknya gak malu-maluin kan suara gitar. Kita gak kayak suara kepiting gitu. Iya seenggaknya jelas lah. Mikrofon ada proper lah. Keterima sama siswanya lebih oke gitu. Bener, bener. Yang dulu gitu. Yang dulu cuma ngandelin mikrofon dari laptop. Ini percobaan pertama ya. Kita live pertama kan ini. Oh iya, bener. Live berdua sih. Yang live pertama untuk siaran percobaan. Yowah, ntar kalau ini berhasil kita bakal sering muncul. Ya bener, bakal dipede lagi. Tapi kalau untuk gitar masing-masing sih sebenernya kalau dibunyiin udah cukup aman ya. Aman. Udah cukup gitu. Coba yang lu bunyiin. Wah, kayaknya main bikin game lucu juga nih. Kita berempat nih. Tebak lagu. Wah, gue paling banyak kalah ya itu. Gak mau lah. Gak enak gamenya. Terame. Jadi ini nanti bakal kita rilis di Instagram, Gung. Untuk menuai komen. Jadi untuk kalau misalnya ada request mau bahas apa, kita bakal bahasnya kayak gini ya. Pokoknya request apapun kita coba bahas. Asal jangan ngejam karena koneksi gue belum bener. Dan gue gitaris anti-jam. Oh, bener-bener. Bukan Andy Jam. Gue anti-jam. Kalau gue alasannya koneksi. Oke. Kalau gitu saya sudahi recording-nya ya. See you tomorrow, Gung. Oke. Semoga lancar. Dessai-dessai. Oke, Lom ya. Udah bantu ini, Lom. Oh, iya. Sama-sama. Yeah. Ciao.